assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya langsung saja ya teman-teman nah disini saya akan memberikan tutorial cara optimasi ke openware teori STB ya jadi apa-apa saja yang perlu dioptimasi dan kita sesuaikan dengan kebutuhan saja teman-teman agar membuat performa lebih bagus ya lebih stabil dan juga tentunya akan berhasil dengan maksimal teman-teman baik untuk pertama-tama kita harus memperhatikan proses dulu teman-teman jadi semisal ya kita hanya menggunakan salah satu tool ataupun ada tool yang tidak kita gunakan ke sebaiknya kita disable saja teman-teman jadi semisal ya di sini ada beberapa tool ya di bagian service nah juga ada beberapa injek di tunnel misalnya itu eh sebaiknya di nonaktifkan saja yang tidak digunakan teman-teman dan ini kan fleksibel jadi misalnya ingin dipakai lagi bisa di aktifkan lagi teman-teman nah contoh misalnya kita masuk ke sistem dulu ya sistem kemudian masuk ke startup jadi ini untuk mendisable ke beberapa tool yang tidak kita gunakan misalnya contoh ya di sini perumpamaan adalah wrtbmon dimana wrtbmon ini ini adalah service yang traffic status teman-teman jadi traffic status yang di sini ya Nah jika kita menggunakan access point yang DHCPnya on tentu tidak akan berfungsi yang ini karena IP adalah IP dikendalikan oleh access point teman-teman jadi ini sebaiknya di nonaktifkan ya Nah misalnya wrtbmon itu tinggal kita klik enable biar menjadi disable disini teman-teman kemudian untuk instannya ketika aja klik aja stop disini ya seperti itu jadi dia tidak akan berjalan dan guna-gunanya untuk di disable disini biar startupnya nanti tidak lagi running seperti itu teman-teman jadi semisal net data bisa ini kan net monitor ya kemudian open class misalnya jika tidak digunakan langsung saja di stop dan di disable seperti itu teman-teman dan mungkin bisa juga yang lainnya ya seperti itu Nah baik itu adalah untuk optimasi tool dan service yang ada di sini teman-teman Nah kemudian untuk optimasi lebih jauhnya lagi kita bisa mengeceknya di status ya di sini ada status kemudian sistem log Nah di sistem log ini kita bisa lihat teman-teman dan ke mohon maaf sebelumnya saya perlu jelaskan juga ya sebenarnya kenapa ya sebelum-sebelumnya itu saya tidak pernah mensupport WP on di STB karena ini sebenarnya teman-teman bisa kita lihat di sini ini ada kernel yang teriak-teriak ya teman-teman di sini kita bisa lihat ini apa sebenarnya ini adalah Wifi ya WLAN 0 jadi ini adalah Wifi yang selamanya teriak-teriak terus teman-teman itulah yang membuat STB juga suhunya meningkat ya kurang lebih 10 derajat peningkatan daripada WP op dan meskipun kita disable WP nya ini tetap karena memang driver nya sudah terinstall teman-teman jadi inilah sebenarnya yang membuat saya dulu itu terutama di AP Edition tidak pernah ingin membuat Wifi on di STB karena memang Wifi yang ada di STB itu diciptakan bukan untuk melempar teman-teman melainkan hanya untuk menerima atau sebagai klien jadi tidak sudah diciptakan untuk hotspot ya seperti itu nah baik kemudian kita juga bisa lihat di sini ada flooding juga dari interface L2TP ya sudah down setting up now namun gagal ya karena memang tidak menemukan server address kemudian kita Scroll ke atas ada lagi berarti dia flooding ya teman-teman seterusnya berjalan seterusnya berjalan selama STB kita on sama dengan Wifi di sini teriak-teriak terus ada di kernelnya ya kernel warn kernel itu akan terus-terusan seperti ini teman-teman Nah kita bisa lihat di sini di lognya ya akan terus-terusan seperti itu ini sebenarnya membuat kinerja juga kurang maksimal ya makanya meskipun saya menginstall Wifi on itu hanya karena permintaan teman-teman kemudian dalam penggunaan pribadi saya itu memang saya sengaja offkan teman-teman jadi sekalian ya sekalian saya memberikan tadi ada optimasi di bagian service ya sekarang di bagian kernel ini kita optimasi juga di bagian sistem lognya jadi pertama-tama yang ini dulu ya L2TP kebetulan kita tidak gunakan L2TP makanya ini terus-terusan manggil ya teman-teman ini terus-terusan kan manggil L2TPnya jadi kita masuk ke sini ke interface kemudian di L2TPnya kita edit seperti ini kemudian ini bring up on bootnya kita hilangkan centang teman-teman kemudian kita save ya Nah kemudian kita save and apply seperti itu jadi nanti jika sudah di restart tidak akan lagi teriak-teriak kernelnya teman-teman untuk permasalahan L2TPnya ya seperti itu Nah bisa kita cek dulu ya di sini sistem log kembali kita masuk ke sistem lognya kemudian di sini kita sudah bisa lihat ya mana ya ini masih Wifi nah ini interface disable jadi sudah kelihatan bahwa interface L2TP not colored because interface disable jadi sudah tidak lagi dipanggil oleh kernel teman-teman jadi tidak lagi dipanggil karena sudah melaporkan bahwa dia sudah di disable seperti itu ya jadi di sini sudah aman Nah sekarang tinggal Wifi nih teriak-teriak terus nah jika memang kita terpaksa menggunakan Wifi ya boleh buat dengan resiko seperti ini teman-teman akan tetapi jika menggunakan access point meskipun firmwarenya Wifi on sebaiknya sih saran saya di off-kan saja teman-teman Nah caranya di off-kan cukup dibuang saja drivernya di startup ya jadi dia tidak ngelot driver pada saat booting awal jadi caranya kita masuk ke apa namanya ini tidak online ya entah coba kita coba dulu file explorer ya teman-teman kita buka file explorer kemudian kita masuk ke ITC ya folder ITC kemudian Scroll ke bawah cari folder modul sedih ini ya modulus.d.d ya ini kita buka seperti ini kemudian cukup klik aja disini 9fs ya nanti akan ketemu nah ini 9fs 8189fs ini adalah shortcut untuk startup ke driver Wifi ya jadi ini cukup di di rename kali ya tapi saya sih di hapus teman-teman kalau saya sih saya delete saja seperti ini langsung delete seperti ini Nah jika sudah tidak ada ini bisa tapi sebenarnya saya belum coba sih untuk rename nya ya biar tidak di load tapi kalau saya pribadi itu langsung saya hapus saja teman-teman saya tidak menggunakan Wifi internalnya ya nah baik seperti itu dan akan berdampak setelah di restart teman-teman karena sekarang tentu masih ada disini ya ini masih ada di menit kesian kesekian jam sekian ini ada tercatat semua lognya ya teman-teman jadi seperti itu untuk optimasi kernelnya nah lanjut lagi tadi untuk optimasi interface-nya eh termasuk yang lain-lain lain teman-teman ya jadi misalnya kalau disini ada interface-interface biasanya yang banyak interface-nya itu yang di AP Edition kayaknya ya itu bisa di non-aktifkan saja teman-teman misalnya yang tidak digunakan ya di non-aktifkan saja bootingnya ini akan mempercepat boot juga ya seperti ini dihilangkan semua ya teman-teman kemudian yang tidak digunakan misalnya ya seperti ini kita cukup hilangkan centang seperti itu nanti tidak akan di load saat boot namun jika ingin digunakan bisa langsung teman-teman meskipun tidak harus di restart lagi cukup di aktifkan di dalam sini ya di centang lagi kemudian di save kemudian di restart disininya di interface-nya jadi seperti itu ya teman-teman cara optimasi interface-nya dan juga cara optimasi service yang berjalan serta dampaknya terhadap kernel dan tentunya jika sudah minim apa namanya minim error disini teman-teman tentu itu akan membuat kinerja lebih bagus lagi ya dan tentunya suhu juga tidak terlalu tinggi seperti itu teman-teman nah disini kita bisa lihat kernel warning untuk yp masih jalan karena saya belum reboot ya nah jadi seperti itu teman-teman disini saya menggunakan stb hg680 ya teman-teman nah coba langsung kita reboot untuk membuktikan seperti ini ya kita reboot apakah kernelnya masih teriak-teriak atau bagaimana dan kita tunggu sampai on lagi ya teman-teman nah baik disini sudah tersambung kembali ya kita login dulu kita login dulu ya teman-teman nah kemudian kita masuk ke sistem log ya kita perhatikan langsung disini apakah masih sebentar ya ini masih belum tenang sih ini masih masih proses loadingnya booting awal dan sebelum kita kembali kesini kita optimasi di bagian user interface nya dulu ya teman-teman jadi misal logo ini ya yang di le 14 logo ini terasa mengganggu terutama di handphone ini bisa dihilangkan teman-teman jadi caranya caranya itu masuk ke sistem kemudian file explorer kemudian kita ke usr kemudian ke lib kemudian ke luah luah ya ke luci kemudian ke kemudian ke kemudian ke kemana ya luah luci nah ke view view kemudian ke temes tema ya kemudian ke material dan ke footer nah footer ini kita edit teman-teman kita edit footernya disini kan scriptnya ada nih ini 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 teman-teman bisa dihapus mulai dari ini ya ya style tipe text CSS ini kita hapus sampai ke bawah sini atau bisa juga image nya aja kita hapus ya coba contoh ya teman-teman teman-teman contoh ini image nya kita langsung hapus saja eh kemudian kita save ya kemudian kita save oke sudah coba kita open new tape ya Apakah masih keluar nah sekarang sudah tidak ada berarti cukup itu saja ya teman-teman aman aman sekarang sudah tidak ada yang logo logo wonderful Indonesian nya jadi seperti itu cukup hapus yang baris untuk image nya tadi ya teman-teman disini masih ada ya karena saya belum refresh nah baik coba saya refresh nah sudah hilang disini kernel log kita lihat untuk wifi sudah tidak ada teman-teman wifi sudah tidak ada error lagi kemudian L2 ATP juga sudah tidak eh flooding lagi seperti itu ya nah baik teman-teman saya rasa cukup sampai disini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dukungan wanita dukungan wanita Terima kasih.